Pedang Keadilan Seri 1 Jilid 51 Terperangkap siasat wanita cantik HMM, dengannya wakus orang bisa diganti dengan rantusan lembar jiwa, biar matipun aku tak akan menyesal, kata pemilik bunga bwe dingin Orang sering bilang gigitan ular tidak terhitung racun, lebih jahat hati wanita, tampaknya perkataan ini tepat sekali Para jago yang mendengar perkataan itu sama-sama jadi tertegun dan tidak habis mengerti, pikir mereka Di tempat ini hanya ketua hianhang kau yang wanita, masa dia memaki diri sendiri sementara itu ketua hianhang kau telah berkata lagi Biarpun kau pandai mengubah suara, mengubah dandanan dan wajah, namun jangan harap bisa mengelabui sepasang mataku Pemilik bunga bwe mendengus dingin, ia seperti hendak mengucapkan sesuatu tapi kemudian diurungkan ketua hianhang kau berkata lagi Dalam keadaan dan situasi seperti ini, gampang sekali bagiku untuk menghabisi nyawamu Tapi aku tak ingin membunuhmu, aku ingin membuka tabir wajah aslimu agar para jago yang hadir di sini Dapat melihat wajahmu itu sebelum mereka mati keracunan Agar mereka tahu bagaimanakah bentuk rupa orang yang telah mencelakai mereka Ia maju ke depan dan menarik jenggot yang menempel pada dagu pemilik bunga bwe Mimpi pun para jago yang hadir dalam pertemuan itu tidak mengira kalau pemilik bunga bwe Ternyata adalah seorang wanita yang menyaru sebagai pria Rasa ingin tahu membuat suasana jadi gempar Semua orang ingin tahu bagaimanakah bentuk rupa pemilik bunga bwe Hingga untuk sesaat mereka lupa tentang racun yang mengeram di tubuhnya Suasana jadi sangat ening, beratus-ratus pasang metu bersama-sama ditujukan ke tengah arna Di mana ketua hian hong kau dan pemilik bunga bwe telah berdiri saling berhadapan Terdengar ketua hian hong kau menjengek sambil tertawa dingin HMM, ilmu penyaruanmu sungguh hebat dan luar biasa Bukan hanya wajah telah kau rubah Bahkan suara pun berhasil dirubah seperti suara kakek-kakek Sayang kau telah meninggalkan sebuah titik kelemahan Coba kalau tidak begitu, mungkin aku sendiri pun tak akan menyangka Tampaknya pemilik bunga bwe sadar, melawan berarti mendatangkan rasa malu yang lebih besar baginya Maka ia cuma membungkam diri sambil berdiri tak bergerak Dengan cepat ketua hian hong kau membetot jenggotnya Betul juga, begitu ditarik, jenggot itu segera terlepas Sambil menghela nafas panjang pemilik bunga bwe bertanya Dari mana kau bisa tahu kalau aku adalah wanita yang sedang menyaru sebagai pria? Apabila jenggot palsumu ini lebih lebat sehingga menutupi sama sekali kulit pada lehermu Mungkin susah bagi orang lain untuk mengetahui penyaruanmu itu HMM, kau sangat teliti, padahal sejak tadi aku sudah tahu bahwa kau cerdik dan banyak akal Seharusnya aku sudah waspada sejak awal Sesungguhnya kau bukan kalah di tanganku Ucap, ketua hian hong kau setelah melirik pemuda berbaju hijau itu sekejap lanjutnya Kau sudah kalah di tangan saudara ini, dialah yang mengajarkan akal tersebut kepada ku Pil beracun itu juga pemberiannya, padahal baik ilmu silat maupun kepintaranku jauh bukan tandinganmu Apakah kau kalah dengan perasaan tak relap pemilik bunga bwe berpaling ke arah kakek berbaju kuning itu Tiba-tiba perintahnya Perintahkan mereka agar menyerbu masuk dari empat penjuru Semua jago yang hadir di sini telah keracunan sekalipun mereka dekat beradu jiwa Paling banter hanya satu jurus serangan yang dapat digunakan Aku ingin menyaksikan darah mereka mengenangi seluruh permukaan tanah kompleks pekuburan ini Tanda petik Tapi majikan, kau Tanda petik Jangan perdulikan aku, aku sudah terkena racun yang jauh lebih jahat daripada racun yang kita gunakan Ilmu silatku telah punah, sekalipun bisa tetap hidup di dunia ini Tapi apa gunanya? Keinginanmu tak berakal terwujud, jengek ketua hianhang Kau cepat, asalkan anak buahmu mulai bergerak maka aku akan suruh kau merasakan siksaan dan penderitaan yang paling keji di dunia ini Tiba-tiba pemuda berbaju hijau itu menyela, sekalipun kau sudah terkena racun yang paling jahat Di kolong langit, bukan berarti tiada obat yang tak bisa sembuhkan dirimu Bila aku kehilangan ilmu silat, siapa yang mampu membalaskan dendam sakit hati orang tuaku? Bila dendam tak terbalas, apa artinya aku tetap hidup di kolong langit? Asal luka keracunanmu sembuh, otomatis ilmu silatmu akan pulih kembali seperti sedia kalah Aku punya sebuah usul yang tidak merugikan kedua belah pihak Timberung ketua hianhang kau Kau suruh aku mengebati para jago yang keracunan lalu kasmiuhkan luka racunku seru pemilik bunga buwe cepat Kalau dengan satu nyawaku harus ditukar dengan rantusan lembar jiwa, bukankah kerugian berada di pihakku? Itu mah belum tentu, sekalipun kami sudah keracunan bukan berarti kami akan menyerah dengan begitu saja Betul kesempatan menyerang bagi kami hanya satu jurus, tapi serangan tersebut tentu merupakan himpunan segenap kekuatan yang mereka miliki Bisa dibayangkan betapa dasyat dan hebatnya pukulan itu, sekalipun belum tentu selembar nyawa mereka bisa ditukar dengan selembar nyawa lawan Paling tidak perlawanan para jago sanggup membantai separuh dari kekuatanmu yang ada Setelah kematianku, perguruan bunga buwe memang sepantasnya ikut lenyap dari muka bumi Tanda petik Kau tak boleh mati Biar aku pikirkan secara cermat sebelum mengambil keputusan Mendadak pemuda berbaju hijau itu Menyela Jika kau ingin mengobati luka racunmu dengan tenaga dalam, sari racun dengan cepat akan menyebar ke seluruh isi perut Bila sampai begitu maka kau tak bakal tertolong lagi Mendadak terdengar suara pekihkan nyaring berkumandang datang, dalam waktu singkat suara itu sudah semakin mendekat Menyusul pekihkan nyaring itu terdengar pula beberapa jeritan ngeri yang menyayat hati berkumandang, lalu terdengar pula suara orang bersorak-sorai Hakim Sakti Cuang, Ciutai Hiap telah datang, kita bakal tertolong, kita bakal tertolong Buru-buru para jago menyingkir ke samping dan memberikan sebuah jalan lewat Tampak seorang kakek berwajah hitam pekat seperti pantat kuali dan penuh codetan bekas luka bacokan berjalan masuk ke dalam arna dengan langkah lebar Di belakangnya mengikuti seorang kakek kekar berjemgot putih Melihat kemunculan kakek itu, Hong Polan segera maju menyongsong sambil serunya, anak lan menyambut kedatangan ayah Ternyata kakek berjenggot putih ini adalah ketua perkampungan kolam enam bintang, si pedang sakti dari lem Kiang Hong Po Tiang Hong Sambil menunjuk ke arah kakek berwajah hitam pekat itu Hong Po Tiang Hong berseru, cepat memberi hormat kepada Mpek Ciu Hong Polan segera memberi hormat seraya berseru, menjumpai Mpek Ciu Tanda petik Hahaha rupanya putramu sudah dewasa Kegagahannya tak kalah dengan bapaknya, kata Ciu Wang tertawa Kemudian sambil berpaling memandang sekejap sekeliling arna, tanyanya lagi, bagaimana keadaan di sini? Semua yang hadir telah keracunan, mereka tak mampu mengerahkan tenaga untuk melakukan perlawanan Tanda petik Hahaha, racun apa yang dia gunakan? Masa begitu hebat Ciu Wang mengerutkan dahinya Apa racunnya aku sendiri juga tak tahu, tapi caranya menyebarkan racun sungguh luar biasa Secara lingkas Hong Polan menceritakan apa yang telah didengarnya tadi, sambil menghela nafas dan manggut-manggut Ciu Wang bergumam Ombak belakang sungai Tiangkang mendorong ombak di depannya, generasi muda memang harus menggantikan generasi tua Sekalipun pemilik bunga BWE telah meracuni semua orang, tapi dia sendiri ikut keracunan Oh oh oh, siapa yang telah meracuninya saudara itu kata Hong Polan sambil menuju Ke arah pemuda berbaju hijau itu, kedatangannya sangat mendadak, tak diketahui siapa namanya Oh oh oh, begitu lalu berapa orang yang tidak Keracunan sekarang tanya Ciu Wang sambil manggut-manggut Mungkin hanya saudara itu beserta ketua hian Hong Kong Bagus, sekarang beristirahat ya dulu Dengan langkah lebar Ciu Wang mendekati pemuda baju hijau itu, setelah memberi hormat katanya Aku Ciu Wang, boleh ku tahu siapa namamu? Namaku tak dikenal orang, lebih baik tak usah Disebut jawab pemuda itu tertawa Jago muda memang banyak yang aneh Baiklan, kalau kau enggan menyebut namamu, aku pun tak akan memaksa Nama besar Ciu Tai Hiap sudah termasyur di bulim kedatanganmu tepat sekali pada waktunya Sekarang kau boleh berbincang dengan pemilik bunga BWE Tiba-tiba pemilik bunga BWE membuka matanya seraya berseru, sudah terpikir sekarang Bagaimana keputusanmu tanya ketua hian Hong kau cepat Bila aku tak mampu membunuh habis semua musuh besar pembunuh orang tuaku, biar mati pun aku tak akan meram Jadi kau setuju saling bertukar obat pemunuh bila hari ini aku bisa selamat dari musibah, maka Jangan harap dunia persilatan akan menjadi tenang sejak hari ini, terutamakah sebagai ketua hian Hong kau Dalam dua bulan mendatang, aku akan membuat perkumpulan hian Hong kau itu hancur berantakan Bila kau yakin punya kemampuan tersebut, setiap saat ku nantikan kedatanganmu Sementara itu Ciu Wang telah menengok ketua hian Hong kau sekejap sambil berpikir di hati Nama hian Hong kau amat jelek dalam dunia persilatan, konon mereka sengaja menggunakan kecantikan wanita untuk menarik para jago bergabung dengan mereka dan menipu ilmu silatnya Kenapa ketua mereka sekarang bersedia menggadaikan nyawa demi umat persilatan Ah ah ah, pasti ada alasannya dibalik semuanya ini Jangan-jangan ia sengaja berbuat demikian agar para jago yang bisa lolos dari cengkeraman pemilik bunga BWE mau bergabung dengan perkumpulannya karena merasa hutang budi Tanda petik Tiba-tiba terdengar pemilik bunga BWE berkata Aku pernah mendengar orang berkata bahwa hian Hong kau adalah suatu organisasi misterius yang menggunakan wanita cantik untuk menjebak para jago agar bergabung dengan partainya Tapi setelah melihat perbuatan kacau hari ini, rasanya tindakanmu jauh berbeda dengan apa yang pernah ku dengar Berita yang tersiar dalam dunia persilatan belum tentu benar pemberitaannya Dengan langkah lebar Chiu Wang maju ke muka, seraya mengulapkan tangannya dan menimbrung Aku Chiu Wang Bagus amat nasibmu Jengek pemilik bunga BWE Chiu Wang tertawa Kalau Tian menolak nyawaku, setan pencabut nyawa susah menarik jiwaku, dari mana mungkin aku bisa mampus? Bila kau hidup mengasingkan diri di tempat yang sepi dan tidak mencampuri urusan dunia persilatan lagi Mungkin hidupmu bisa berlangsung berapa tahun lagi Eh sungguh tak disangka kau adalah manusia yang tidak tahu diri Jadi kalau begitu pengeroyokan atas diriku tempo hari merupakan hasil karyamu Delapan belas tusukan pedang gagal merenggut nyawamu Kejadian ini benar-benar suatu peristiwa yang aneh Mati hidupku seorang buat apa dipermasalahkan Apalagi kejadian itu berlangsung selama berapa bulan Dalam berapa bulan itu bisa saja terjadi perubahan besar hingga siapapun sukar untuk menduganya Yang penting sekarang adalah apa yang hendak kau perbuat terhadap kawanan jago yang telah keracunan itu Dengan sebutir pil menyelamatkan ratusan jiwa manusia Masa itu belum cukup Alasannya saja demi orang lain padahal yang benar adalah demi dirimu sendiri Baiklah, karena kedua belah Pihak sama-sama diuntungkan, silahkan kau keluarkan obat pemuna racunnya Meskipun aku membawa obat penawar racun itu tapi jumlahnya sangat terbatas Tak mungkin bagiku untuk membagikan mereka seorang sebutir Soal itu tak perlu kau risaukan, aku bisa mengaturnya sendiri Kalian harus perlihatkan dulu obat penawar racun untukku Tanda petik Ketua Hian Hang kau khawatir pemilik bunga BWE berubah pikiran Sambil berpaling ke arah pemuda berbaju hijau itu katanya Harap serahkah obat penawar racun itu kepadaku Chi Wong Yang Mendengar perkataan itu buru-buru menyela Jika saudara berniat menyelamatkan jiwa para jago dari kolong langit Lebih baik serahkan obat penawar racun itu kepadaku Dari sakunya pemuda berbaju hijau itu mengeluarkan sepu aha kotak kemala Katanya Obat penawar racun itu cuma sebutir Sedang kalian bertuah sama-sama merupakan tokoh silat yang bernama besar Aku harus serahkan pil ini kepada siapa Itu mah mesti saudara putuskan sendiri Aku tak akan memaksakan kehendakku terserah kepada siapa Akankah serahkan obat itu Ucap Chi Wong cepat Kalau berbicara soal kedudukan serta nama besar Seharusnya lebih bisa dipercaya jika pil itu ku serahkan kepada Chi Tai Hiap Ucap pemuda berbaju hijau itu Kalau begitu aku mewakili para jago yang keracunan mengucapkan terima kasih banyak kepadamu Kau jangan keburu senang dulu Perkataanku belum selesai Chi Tai Hiap jadi orang kelewat jujur dan polos Tidak mengerti soal akal licik orang lain Jika ku serahkan pil ini kepadamu Mungkin kau tak mampu mengungguli kepintaran pemilik bunga boya Jadi aku pikir lebih baik ku serahkan pil ini kepada ketua hyanhang kau Chi Wong menghela nafas panjang Terserah keputusan anda sendiri Aku hanya ingin mengingatkan dirimu bahwa nasib beratus orang jago kini berada pada keputusanmu Pemuda berbaju hijau itu tertawa hambar Bila aku tidak memikirkan nasib para jago yang keracunan Pasti pil ini sudah ku serahkan kepada Chi Tai Hiap Chi Wong menghembuskan nafas panjang untuk menghilangkan rasa mendongkol di hati kecilnya Tapi ia tetap membungkam diri Pemuda berbaju hijau itu segera menyerahkan pil tersebut ke tangan ketua hyanhang kau Pesannya Sebutir pil pemunah ini bisa ditukar beratus lembar nyawa manusia Jangan sekali-kali kau tertipu oleh akal busuk pemilik bunga boya Setelah menerima pil itu ketua hyanhang kau berpaling ke arah pemilik bunga boya sambil katanya Kini pil pemunah sudah berada di tanganku, kau pun harus perlihatkan obat penawar racunmu Dari dalam sakunya pemilik bunga boya mengeluarkan sebuah botol porselin, katanya Botol ini berisikan seratus butir pil pemunah Tapi mereka yang hadir dalam pertemuan ini mendekati empat ratusan orang Dengan care apa kau hendak membaginya Ketua hyanhang kau berpaling memandang sekejap sekeliling tempat itu Kemudian katanya Ciu tai hyap kau punya akal suruh dia serahkan sebutir dulu Baiklah sahut pemilik bunga boya sambil membuka penutup botol dan mengeluarkan sebutir pil pemunah Lalu sambil dilemparkan ke depan terusnya, kau cobalah sebutir dulu Setelah menerima pil tersebut dengan langkah lebar ciuwang berjalan mendekati libun yang Ujarnya serius Racun dalam tubuh li saw hiap sudah mulai bekerja Maafkan aku kalau terpaksa menggunakan K sebagai kelinci percobaan Nama besar keluarga Bukit Hang San sudah tersohor sampai di mana-mana Tentunya li saw hiap tak keberatan dengan tindakanku ini bukan Agaknya li bon yang sudah tak sanggup berbicara lagi Dia hanya mengangguk pelan Ciuwang segera berjongkok dan memasukkan pil itu ke dalam mulut li bun yang Perhatian semua jago segera dialihkan ke wajah li bon yang sambil menantikan perubahannya Peluh yang semula bercucuran membasai jidat li bun yang lambat laun menghilang Agaknya rasa sakit di tubuhnya mulai surut dan berkurang Tak selang sepeminuman teh kemudian pemuda itu sudah bangkit dan duduk Bagaimana rasamu saudara li Ciuwang menegur sambil menghembuskan napas panjang Bagus sekali, racun dalam isi perutku sudah punah sama sekali Ciuwang segera berpaling ke arah Hong Po Tiang Hang dan berseru Tampaknya terpaksa aku harus minta tolong kepadamu Soal apa? Tolong ambilkan dua gentong air bersih dari sumur limali dari sini dan mengangkutnya dalam keadaan tertutup rapat Hong Po Tiang Hang mengiakan dan segera berangkat Ketua Hian Hang Ka segera berkata Ciu Tai Hiap apakah kau bermaksud mencampurkan sebotol pil pemunah ini ke dalam air bersih kemudian baru dibagikan kepada para jago? Benar Walaupun care ini bagus cuma aku takut takaran obatnya tidak sesuai hingga tak bisa membebaskan mereka dari pengaruh racun Lebih baik kita tolong seorang demi seorang Kau cu, kendatipun aku tidak secerdik dirimu, paling tidak aku tak akan bertindak sembrono dengan Menganggap ratusan lembar nyawa manusia sebagai bahan permainan Libun yang cukup memahami watak orang ini yang keras, jujur dan sangat membenci kejahatan Oleh karena ia sudah mempunyai pandangan yang salah terhadap perbuatan ketua Hian Hang Ka Hingga tanpa disadari sikap tersebut terbawa juga dalam tindak tanduknya Tentu saja dalam keadaan seperti ini ia tak leluasa untuk menerangkan deutuknya persoalan Maka ia cuma tersenik um tanpa bicara Mendadak terdengar eh suara pekikan aneh beruman dan datang dari empat penjuru Kakek berbaju kuning itu segera berkata Anak buah kita di empat penjuru sudah tak sabar menunggu Apa yang harus kita perbuat sekarang harap majikan memberi perintah Perintahkan mereka untuk membubarkan diri Kakek berbaju kuning itu mengiakan Diambilnya terompet tanduk kerbau lalu ditiupnya keras-keras Bersamaan dengan bergemanya suara terompet itu Pekikan aneh pun seketika berhenti Tiba-tiba ketua Hian Hang Ka berseru sambil tertawa terkekeh-kekeh Hehehe, pemilik bunga boya eh, kau tidak merasa terlalu awal untuk mengundurkan para jagomu dari sekeliling tempat ini Asalku hancurkan obat pemunah di tanganku, kalian toh tetap sama saja akan mampus Sayangka sudah tak punya kesempatan alasanmu Dengan membubarkan pasukan dari sekeliling tempat ini Berarti orang yang masih mampu bertempur saat ini tinggal kakek bersangkar burung itu Sebaliknya pihak kami telah kedatangan tenaga baru Bila sampai terjadi pertarungan jelas pihakmu yang akan menderita kerugian besar Bila kau betul-betul hendak ingkar janji Siapa menang siapa kalah masih terlalu awal untuk dibicarakan Saat itulah terlihat Hong Po Tiang Hang muncul kembali dengan membawa sepiku lair yang tertutup rapat Sambil membuka penutup gentong air itu Ciu Wang berpaling ke arah pemilik bunga boya eh Seraya berseru, bagaimana kalau berikan sebutir pil lagi untukku? Pemilik bunga boya eh mengeluarkan sebutir pil dan dilemparkan ke depan Ciu Wang segera menghancurkan pil itu dan masukkan ke dalam mangkuk Lalu setelah dicampur dengan air bersih serunya lantang Harap lima orang tampil ke depan untuk meneguk secawan air obat ini Kita buktikan lagi apakah racun dalam tubuh kalian bisa dipunahkan Serentak para jago menyahut dan bergerak maju ke muka Paling tidak ada empat puluhan orang yang maju merubung Mi iihat hal itu Ciu Wang segera berkerut kening Dia tak tahu apa yang mesti diperbuatnya Ketua Hian Hang kau maju mendekat Katanya pelahan, lebih baik biar aku yang membagi jatah air obat ini Tanda petik Ia terima cawan tersebut dari tangan Ciu Wang Lalu disodorkan ke depan kakek bermata satu sambil katanya Silahkan lo ciam poe minum secawan lebih dulu Kakek bermata satu itu menerima cawan dan meneguk habis isinya Ketua Hian Hang kau memenuhi secawan air obat lagi Kali ini diangsurkan kehadapan Fang Tian Hua Seraya berkata Kau disebut orang dewa Jin Som Berarti menguasai sekali tentang obat-obatan Silahkan kau teguk cawan ini serta diperiksa apakah sisa racun dalam tubuhmu bisa dihilangkan Fang Tian Hua menerima cawan berisi air obat itu dan meneguknya hingga habis secara beruntun ketua Hian Hang kau membagikan pula tiga cawan air obat itu untuk Hong Polan Serta dua orang jago yang ilmu silatnya paling cetek setelah itu baru katanya dengan suara lantang Sekarang harap saudara sekalian atur pernafasan Coba diperiksa apakah racun sudah hilang dari isi perut kalian Sebutir pil pemunah ternyata dibagikan lima orang dari pengaruh racun Kenyataan ini segera membuat para jago menaruh perhatian yang serius dan sama-sama mengalihkan perhatiannya terhadap mereka Suasana pun jadi hening Waktu bergulir sangat lambat, meskipun hanya seperti anak nasi namun lamanya melebih puluhan tahun Andai kata obat yang dicampur ke dalam air putih itu mampu membebaskan lima orang itu sekaligus dari pengaruh racun Berarti 80% jago yang keracunan sekarang ada harapan untuk tertolong Akhirnya terdengar Fang Tian Hua berseru sambil mendehem berat Semua racun dalam isi perutku telah punah Sekulung senyum segera tersungging di wajah Chiu Wang yang serius Ia berpaling dan memberi hormat kepada kakek bermata satu itu sambil menegur Saudara siang, bagaimana perasaanmu sekarang? Aku bukan dari margas yang potong kakek Bermata satu itu dingin setelah berhenti sejenak Lanjutnya, aku merasa racun dalam isi perutku telah punah Masa sepasang mataku benar-benar sudah kabur Kata Chiu Wang sambil tertawa hambar Aku suka hidup menyendiri dan paling segan mengajak orang berbincang Chiu Tai Hiap lebih baik hentikan perbincanganmu itu Ketanggor pada batunya Chiu Wang berkerut kening Tapi akhirnya ia berhasil menahan kegusaran hatinya Sambil berpaling ke arah Hong Polan katanya pula Bagaimana perasaanmu sekarang? Aku merasa racun dalam isi perutku sudah punah Chiu Wang segera menoleh ke arah ketua Hian Hang Kau Ujarnya Kau Chiu, sekarang kau boleh mulai merundingkan tentang pertukaran obat penawar racun Kini obat penawar racun itu berada di tangan ketua Hian Hang Kau Bagi Chiu Wang, kecuali merampasnya dengan kekerasan terpaksa Ia harus merundingkan masalah ini secara baik-baik Ketua Hian Hang Kau berjalan menghampiri pemilik bunga Bue Lalu katanya pelan Sebelum racun yang mengeram dalam tubuh masing-masing dapat dipunahkan lebih baik Masing-masing pihak jangan melakukan bentrokan fisik Setelah kukabulkan permintaanmu itu, tentu saja kami akan pegang teguh janji itu Kau Chiu dari Hian Hang Kau segera menyodorkan obat penawar racun itu kehadapannya Sambil berkata, baik, kita tentukan dengan janji ini Sebelum racun di tubuhmu punah, kami pun tak akan menyerang dirimu Kedua orang itu pun saling bertukar obat penawar racun Pemilik bunga Bue segera menelan pil tersebut begitu diterimanya Sebaliknya ketua Hian Hang Kau menyerahkan sebotol pil tersebut ke tangan Chiu Wang Sesudah menerima obat itu Chiu Wang mencampurkan semua obat yang ada ke dalam air bersih Setelah itu baru serunya Harap saudara sekalian antri kemari Setiap orang hanya boleh minum secawan Bila melanggar ketetapan ini Jangan salahkan bila aku akan bertindak dengan memakai kekerasan Dengan kedudukannya yang tinggi dalam dunia persilatan Para jago rata-rata menaruh perasaan keder kepadanya Dengan sendirinya tak ada yang berani mencoba melanggar ketetapan itu Masing-masing Orang antri maju kemuka dan meneguk secawan air obat Ketika semua jago sudah selesai minum obat Dengan langkah lebar ketua Hian Hang Kau baru tampil ke muka sambil katanya Sisa obat ini masih ada kegunaannya Lebih baik kita simpan dulu Diambilnya sisa air obat itu dan diserahkan kepada kakek bermata satu Waktu itu suasana tegang yang semula mencekam kini makin meredah Seluruh permukaan tanah dipenuhi manusia yang duduk mengatur pernapasan Mendadak pemilik bunga Bwe melejit ke muka dan secepat kilat menerjang ke arah ketua Hian Hang Kau Sambil mencengkeram urat nadi pada pergelangan tangannya Gerakan tubuhnya kali ini amat cepat bagaikan sambaran kilat Belum sempat ketua Hian Hang Kau itu berbuat sesuatu Tau-tau urat nadinya sudah tercengkeram Dengan wajah serius Ciu Wang mengangkat tangan kanannya siap melancarkan serangan Hardiknya, lepaskan dia Pemilik bunga Bwe tertawa hambar Ujarnya, apabila aku berniat hendak mencelakai jiwanya Sekarang ia sudah menggeletak di tanah sebagai mayat Kau pikir masih punya kesempatan untuk memberi pertolongan? Kalau memang tak berniat mencelakai dia Lalu apa maksudmu dengan tindakan ini? Ia sudah mencabut cenggot palsuku Maka sekarang aku pun hendak menengok wajah aslinya Sambil berkata dengan cepat ia sambar kain cadar muka ketua Hian Hang Kau Mendadak segulung desingan angin tajam menyergap pergelangan tangan kiri pemilik bunga Bwe Buru-buru pemilik bunga Bwe menarik pergelangan tangan kirinya untuk menghindarkan diri Tampak kakek bermata satu itu sudah berdiri lebih kurang 45 depan di sisi tubuhnya sambil berkata Urungkan niatmu itu, meski kau ingin mengetahui wajah aslinya Sekarang masih belum waktunya Dalam pada itu Chuang, Fang Tian Hua maupun Hong Po Tiang Hang sekalian telah merubung ke muka dan melakukan pengepungan pemilik bunga Bwe Tidak menyangka kalau anak buahnya telah mengundurkan diri dari situ Dalam keadaan begini kendatip pun ilmu silat yang dimilikinya jauh lebih hebat pun, mustahil baginya untuk menghadapi 3-400 orang jago hanya mengandalkan puluhan orang dayangnya saja, apalagi Di antara mereka tak sedikit merupakan jago lihai kelas 1 dari dunia persilatan waktu itu Pelan-pelan sorot matanya menyapu sekejap kawanan jago di hadapannya, kemudian ancamnya Bila kalian berani turun tangan, saat ini juga akan kubunuh ketua hian hang kau Kalau satu nyawa ditukar ratusan lembar nyawa, mungkin kau memang dipihak yang beruntung Tapi jika satu nyawa ditukar satu nyawa, tidakkah kau merasa bahwa hal ini sangat merugikan dirimu ucap kakek bermata satu Kau yakin ratusan orang jago yang berada di sekitar tempat ini akan membantu kalian semua? Syarat apa yang kau kehendaki? Katakan saja terus terang Aku hanya menginginkan satu kesempatan untuk membuat mereka yang hadir saat ini mau berbakti kepada aku Kesempatan apa tanya Ciu Wang tertegun? Di sekeliling tempat ini terdapat banyak sekali tenda, asal mereka yang hadir sekarang mau masuk ke dalam tenda satu persatu dan bicara sekejap denganku maka aku akan merasa puas Aku ingin menggunakan kecakapanku berbicara untuk membujuk mereka agar taklu kepadaku Ah 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 ah, masa kau begitu mampu? Aku kurang percaya Aku minta setiap kali satu orang masuk ke dalam tenda maka orang lain tak boleh mengintip Baik, kita pastikan dengan ucapan ini sahut Ciu Wang cepat Lengin ku lihat kemampuan hebat apa yang kau miliki sehingga dalam sekejap metu bisa mengubah musuh jadi sahabat Pemilik bunga BWE segera melepaskan cekalannya atas ketua Hian Hang kau Kepada kakek berbaju kuning itu perintahnya Kau berjagalah di muka tenda, kalau ada orang mengintip segera laporkan kepadaku Habis berkata ia segera masuk ke dalam sebuah tenda besar Kawanan dayang kecil berbaju putih dan dayang berbaju hijau serintak mengikuti pula di belakang pemilik bunga BWE Tunggu sebentar seru ketua Hian Hang kau tiba-tiba sambil menghembuskan napas panjang Ada urusan apa tanya pemilik bunga BWE seraya berpaling Tidak boleh menggunakan racun Tentu saja dengan cepat dia masuk ke dalam tenda Dipimpin oleh kakek berbaju kuning itu berpuluh-puluh orang dayang cantik Tadi segera menyebarkan diri membentuk sebuah barisan bunga BWE serta mengurung tenda itu rapat-rapat Fang Tianhua yang menyaksikan kejadian ini segera berbisik Pemilik bunga BWE banyak akal dan licik, tidak diketahui permainan busuk apalagi yang sedang dipersiapkan Pemuda berbaju hijau yang selama ini berdiam diri mendadak menghela napas dan berkata Kalian semua sudah tertipu, seharusnya jangan beri kesempatan kepadanya untuk mencoba menaklukkan para jago Tampaknya ketua Hian Hang kau sudah merasa amat kagum dengan kemampuan pemuda berbaju hijau ini Hatinya tergetar keras setelah mendengar perkataan itu, buru-buru tanyanya Tahukah saudara care apa yang hendak digunakan untuk membujuk para jago agar takluk kepadanya? Banyak sekali care yang dimilikinya, aku sendiri pun tidak tahu jenis apa yang hendak digunakan Sudah banyak tahun aku mengembara di dalam dunia persilatan Selah Chiu Wang banyak sudah kejadian aneh dan manusia aneh yang pernah kujumpai Tapi rasanya belum pernah kujumpai kejadian seperti ini Justru lantaran rasa ingin tahu kalian maka posisi kalian yang semula kuat kini berubah jadi lemah Kalian sudah dipencundanginya Sekalipun Chiu Wang tidak percaya penuh dengan perkataan ini Tak urung hatinya goyah juga, pikirnya Masa di dunia ini benar-benar terdapat sejenis ilmu yang bisa mengubah jalan pikiran orang dalam waktu singkat Kendatipun orang ini memiliki ilmu silat yang sangat tangguh Namun kebanyakan ilmu yang dipelajarinya adalah kepandayan silat murni Sedang mengenai ilmu sampingan yang lain boleh dibilang tidak tahu sama sekali Terdengar seseorang dengan suara yang amat nyaring berseru Biar aku yang mencobanya lebih dulu Ternyata si pembicara adalah Lotoa dari empat ruyung dari wonpak Tampak orang itu berjalan menuju ke arah tenda dengan langkah lebar Serem tak perhatian semua orang tertuju ke arahnya Tak selang berapa saat Kemudian tampak bayangan tubuh yang tinggi kekar itu muncul kembali dari balik tenda Cuma mimik mukanya jauh berbeda dengan keadaan semula Kini paras mukanya diliputi keseriusan Ia berjalan dengan kepala terangkat dan dada dibusungkan